Keluaran 14 ayat 14 Keluaran 14 ayat 14 Ayat 13, ayat 13 kita mulai Latar belakang cerita ini adalah ketika bangsa isarnya keluar dari tanah Mesir Lalu mereka terdesak di Laut Merah Maju kena, mundur kena Maju ada laut besar, Laut Merah Kemudian mundur ada tentara Mesir Kemudian di tengah-tengah persoalan yang menekan itu Bukannya mereka bersuruh kepada Tuhan malah mereka mengatakan Mereka menghina Musa Mereka katakan apa tidak ada kuburan lagi di Mesir sehingga harus ditanam di sini kami Sudah kami bilang sama kamu, dia bilang sama Musa begitu Bahwa biarkan kami bekerja pada orang Mesir Jadi banyak, jadi mereka lebih suka dipekan oleh orang Mesir daripada dibebaskan oleh Allah Kemudian Musa bicara seperti ini Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu Jangan takut Berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya Tuhan akan berperang untuk kamu Dan kamu akan diam saja Setelah perkataan ini bagus Tapi perkataan ini lahir dari stres Lahir dari pressure yang dibuat oleh umat Israel Sehingga Musa mengeluarkan perkataan-perkataan yang kelihatannya rohani Tapi ini bukan dari Tuhan Kita lihat ayat 15 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Malah ditegur Musa ya Padahal sudah bagus perkataannya Tapi Musa malah ditegur Mengapa engkau berseru demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat Jangan bilang mereka diam saja aku yang berperang Tidak, mereka harus berangkat Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut Dan belahlah air sehingga orang Israel akan berjalan Dari tengah-tengah laut Jadi semua statement Musa salah sebenarnya Nah seringkali kita anak-anak Tuhan Khususnya hamba-hamba Tuhan juga depressed Depression karena untuk harus menjelaskan keadaan Kenapa Pak Pendeta? Kenapa ini terjadi? Nah kalau hamba Tuhan itu tidak connect sama Tuhan Dia akan melakukan statement-statement Teologi-teologi atau pemahaman-pemahaman Yang belum tentu dari Tuhan Dan ini berbahaya saudara Bayangkan kalau umat Israel itu diam Tidak berbuat apa-apa Dan Tuhan tidak bicara Habis mereka Habis Kan kita compare dengan Dua Tawari 20 Dua Tawari pasal 20 Kita buka sama-sama Ayatnya yang ke-1 Kita tahu kita tidak bisa membaca semua Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon Datang berperang melawan Yosafat Bersama-sama sepasukan orang di Meunim Kemudian Ayat 2 Datang orang bertahui Yosafat Suatu laskar yang besar Datang menyerang sebelah laut asin Edom Menyerang Tuanku Sekarang mereka ada di Hazizun Tamar Sama kondisinya saudara Dikepung oleh tentara Ayat 3 Yosafat menjadi takut Lalu mengambil keputusan mencari Tuhan Ini agak-agak bijak Mencari Tuhan Kalau tadi Musa tidak langsung Jangan takut Karena musuh yang kau lihat Tidak akan kau lihat lagi Kalau dia diam saja Tuhan akan berperang Kalau ini dia langsung berseru Mencari Tuhan Kemudian menyuruhkan semua berpuasa Kemudian Singkat cerita saudara Pada waktu setelah itu Mereka berpuasa Mereka berkumpul Berdoa Kemudian datanglah firman Tuhan Datanglah firman Tuhan Ayat 15 Ada seorang Orang Lewi Berseru Demikian Camkan Hai seluruh Yehuda Penduduk Yerusalem Dan Tuhan Kuraja Yosafat Beginilah firman Tuhan Kepadamu Jangan takut Jangan terkejut Karena laskar yang besar ini Sebab bukan kamu yang akan berperang Melainkan Allah Nah ini sama kalimatnya saudara Bukan kamu yang berperang Tetapi Allah yang berperang Besok kamu harus turun Menyerang mereka Mereka akan mendaki Pendakian Ziz Dan kamu akan mendapati mereka Di ujung lembah Di muka gurun Yeruel Dan peperangan ini Tidak usah kamu bertempur Tidak usah bertempur Hai Yehuda dan Yerusalem Tinggallah berdiri di tempatmu Dan lihatlah bagaimana Tuhan Memberikan kemenangan kepadamu Jangan kamu takut dan terkejut Lihat ada dua-dua hal yang berbeda Cara Tuhan memperlakukan umatnya Sedara Kadang dia bilang diam saja Kadang dia bilang pergi bertempur Kadang dia bilang A Kadang dia bilang B Saya pernah katakan bahwa setiap truth Itu ada kontra truth Apa tujuannya Semakin saya belajar Sedara semakin jelas Bahwa Tuhan ingin hanya suaranya Yang didengar Karena keselamatan kita datang Bukan dari instruksi-instruksi Tuhan tidak ingin suaranya Dilanggar oleh kita Ingat pada waktu bangsa Israel keluar Dari Pada Waktu mereka Akan masuk ke tanah perjanjian Tuhan katakan Masuk kuasa negeri itu Lalu mereka tidak Tidak berani Akhirnya Tuhan Jengkel Dibilang udah Kalau tidak mau masuk Kamu kembali ke gurun Lalu mereka merasa bersalah Mereka bilang Oke lah Tuhan Saya akan masuk ke padang gurun Saya akan masuk ke negeri itu Kami akan berperang Melawan Melawan Waktu itu bangsa apa ya Saya lupa Ada satu bangsa disitu Tuhan bilang Jangan Sekarang perkataanku Sudah berubah Kamu balik ke padang gurun Dan mereka melanggar Mereka kalah Artinya begini Tuhan tidak ingin Perkataannya dilanggar Tapi dia tidak keberapa Melanggar perkataan kita Tuhan tidak ingin Konsepnya Dokrinnya dilanggar Tapi dia tidak keberapa Melanggar Sama ngobok-ngobok Dokrin kita Supaya Hanya suara Yang didengar Karena manusia hidup Bukan dari Roti saja Tapi dari setiap perkataan Firman Yang keluar dari mulut Tuhan Setiap kita bisa Mendengar suara Tuhan Nah tentu Sudara akan dengar juga Orang-orang yang agak sinis Mereka akan bilang Ah dengar-dengar suara Tuhan Dengar suara Tuhan Hidupnya gak memberi kesaksian Gitu ya Dengar-dengar suara Tuhan Dengar-dengar suara Tuhan Tapi perkataannya kok begitu Nah sedangnya tidak usah kuatir Soal hidup Tidak memberi kesaksian Perkataan Itu bukan hal yang baik Itu ekses negatif Yang dibuang adalah Ekses negatifnya Bukan konsubstansinya Mendengar suara Tuhan Saya pernah cerita dulu Di sempat ini Mungkin ada baiknya saya ulang Ekses negatif selalu ada Apapun kita lakukan Ekses negatif ada Bahkan memandikan bayi pun Ekses negatif ada Kita mandikan bayi Terjadilah bayi yang bersih Dan air yang kotor Yang dibuang bayinya atau airnya Bapak ibu saudara Airnya Karena air adalah ekses negatif Lalu apakah kita bilang Kalau gitu kita gak usah mandiin bayi lagi Karena tetangga sudah ribut Ibu sebelah mandiin bayi tiap hari Tetap aja bayinya kotor tuh Udah gak usah ngomong-ngomong mandiin bayi Gak usah dimandiin bayinya Itu ibu-ibu agak stress Yang ngomong begitu Gak usah didengerin Ekses negatif yang kita buang Substansinya jangan Mendengar suara Tuhan Wajib hukumnya Karena kalau tidak Apa gunanya kita disebut Kristen Kristen adalah pengikut Kristus Kristus ngomong kita ngikut Begitu ya Nah Tuhan katakan Tuhan dari berkali-kali saya lihat Bahwa Tuhan tidak keberatan Mengajak-ngajak pemahaman kita Tidak keberatan Tapi Tuhan tidak mau Kita mengajak-ngajak pemahaman dia Tuhan Yesus katakan begini ya Kepada bangsa Israel ini keras Saya baca supaya gak salah kutip Aku berkata Matius 19 ayat 24 Sekali lagi aku berkata kepadamu Lebih mudah seekor unta masuk Melalui lubang jarum Daripada orang kaya masuk Kedalam kerajaan Itu Tuhan Yesus bilang Jangan main-main dengan uang Lebih baik tinggalkan itu uang Karena susah orang kaya masuk Lebih mudah unta masuk Apatian pemahaman lubang jarum Pintu gede lubang jarum Pintu kecil Apapun itu Tuhan Yesus katakan Lebih mudah unta masuk Ke pintu itu Atau ke lubang jarum Daripada orang kaya Artinya orang kaya yang punya duit Itu susah masuk surga Kata Tuhan Tapi kalau kita lihat ayat di bawahnya Tuhan bilang begini Ayat 29 Matius 19 ayat 29 Tuhan mau ngajak-ngajak pemahaman kita Setiap orang yang karena nama aku Meninggalkan saudaranya Laki-laki atau perempuan Bapak atau ibunya Anak atau ladangnya Akan menerima seratus kali lipat Bukankah ini kita seperti Dikasih racun Atau dikasih sesuatu Mempersulit kita masuk kerajaan surga Seratus kali lipat Di atas dibilang Susah orang kaya masuk kerajaan surga Di sini dikasih Kita dibuat kaya Artinya Tuhan sepertinya kok Gak konsisten ya Di satu sisi dibilang Jangan kaya Di satu sisi dibilang Aku akan memperkaya Aku akan melimpahkan engkau Betul juga Ayat ini mengatakan Salah Allah bahwa Bahwa Tuhan bikin kita sulit Masuk kerajaan surga Bertentangankah itu Dokter kita diacak-acak Tapi kalau kita mau turut Sama Tuhan Kita akan mengalami ini Kita kaya Tapi tidak seperti kaya Tapi ya kaya Enak kan Ada lagi Saya akan bawa Sembakan ini penting buat kita Untuk kita memahami Bahwa yang penting adalah Suara Tuhan Kita hidup dari setiap Perkataan Tuhan Yang kita dengar setiap pagi Itu bukan residu Bukan kita pernah dengar Residu Residu tidak punya apa-apa Tapi perkataan yang Yang living voice Matthew 11 bilang begini Sejak tampilnya Yohannes Pembaptis Hingga sekarang Kerajaan surga diserong Dan orang yang menyerongnya Mencoba menguasainya Ini agak-agak Kurang jelas Coba Matthew Matthew 11 Ayat 12 Sejak tampilnya Yohannes Pembaptis Coba buka di Amplified Bible Amplified Bible Kalau tidak salah Agak sedikit Memberi penjelasan Yang lebih Real Sejak tampilnya Yohannes Pembaptis Kerajaan surga Mengalami Penderitaan Mengalami Tekanan Ada ANP Ada ya Mengalami Tekanan Dan orang Yang menekannya Ada ANP Agak sulit ya Oke Saya bacakan disini aja King James Sejak tampilnya Yohannes Pembaptis Kerajaan surga Mengalami Tekanan Atau paksaan Kemudian Kemudian Di Yang Literal Translation Dikatakan Orang Yang akan Orang Yang Ini apa Yang pribapt Nanti dia Oke Kerajaan Allah Mengalami Tekanan Kemudian Disitu ada Setelah Titik Garis 2 A share In the heavenly Kingdom Is Sows Artinya Bagian dari Kerajaan Allah Itu harus Diambil Dengan Usaha Dengan Zealous Dengan Sesuatu Yang Menggebu-gebu Dalam diri kita Kerajaan surga Sebenarnya Mengambil itu Harus dengan Menggebu-gebu Karena kalau tidak Kata Violent Apa ya Bahasa Indonesia Kasar Violent Kerajaan surga Diserang Jadi orang yang Masuk juga Harus Violent Violent Itu kasar Dengan kekuatan Taukah Sebenarnya Bahwa iman Iman kita Di area Roh itu Adalah Sesuatu Yang Violent Bayangkan Orang sakit Lumpur Dalam namanya Sepakit Memberjalan Penyakit Aku kalah Violent Iman itu Sesuatu Yang kasar Di kerajaan Allah Bagi kerajaan Setan Tapi Di sisi lain Dikapakan Kalau Kau ingin Masuk Kerajaan Allah Harus Bersikap Seperti Anak Anak Sekarang Pertanyaannya Kerajaan Allah Kita Terima Atau Kita Kejar Dua-duanya Jadi ada saat-saatnya Dimana kita menyerang Ada saat-saatnya kita Diam Kapan kita tahu Suara Tuhan yang bicara Tuhan Yesus bilang lagi Di tempat lain Di bagian lain Dia bilang begini Matius Pasal 5 Pasal 5 Nenek Hukum Torah Ad 21 Kamu mendengar Yang difirmankan Kepada nenek moyangmu Kepada nenek moyang kita Jangan membunuh Siapa yang membunuh Harus dihukum Matius 5 Ad 21 Ad 22 Tetapi aku berkata Kepadamu Setiap orang yang marah Kepada saudaranya Harus dihukum Marah ini Belum membunuh Siapa yang berkata Kepada saudaranya Kafir Harus dihadapkan Kemaka agama Dan siapa yang berkata Jahil Harus dihukum Ke dalam neraka Yang menyala-nyala Kamu dengar Hukum Torah Begini Tapi aku Berkata Siapa yang berkata Ini Grace Kasih karunialah Berkata Kamu berkata Jangan bersindah Tetapi aku Berkata Kalau kita renungkan Kalimat Tuhan Yesus Ini sebenarnya Salahkah kita Kalau kita katakan Bahwa grace Lebih berat Dari hukum Torah Oh saya mengerti Matthew 11 Katakan Mari kepadamu Yang letih Lesu Aku akan memberikan Kelegaan Kepadamu Nanti kita akan Kupas ayat itu Tapi saya mengatakan Mengikut Tuhan Dalam kasih karunia Lebih berat Mengapa? Karena itu Hanya bisa dilakukan Oleh Kristus Yesus Di dalam kita Makanya jadi ringan Nah dia katakan Tapi aku berkata Hukum Torah berkata Tapi aku berkata Maksudnya apa? Kau harus bersatu Dengan aku Karena aku akan Lakukan itu Bagimu Makanya kita mengatakan Ringan Bisa Terima kasih Kerenduan Tuhan Adalah satu dengan kita Kita mendengar suaranya Makanya dia tidak sebutkan Tetapi Buku ini berkata Tetapi Si ini berkata Tidak Aku berkata Karena aku yang akan Melakukan di dalam kamu Bukan kita yang melakukan Kalau kita yang melakukan Sudit Hidup dalam kasih karunia Itu lebih berat Dari hidup dalam Bukum Torah Kalau kita lakukan sendiri Kalau kita mencoba Melakukan sendiri Berat Itu sebabnya Orang paling banter Dalam kasih karunia Hanya kuat di dalam Dokrin Hanya kuat di dalam Dokrin Tapi menghidupinya Tidak semua orang bisa Dalam dokrin Jago Bisa bikin buku Biar jilid-jilid Work in grace Family in grace Semua in grace Ini pertanyaannya Apakah kita mengalami Grace itu Sudara Sudara Semua yang kita belajar Itu tentang doa Pujihan Penyembantu Hal yang baik Itu semua sifatnya Elastis Elastis Semua Itu bisa berubah Tetapi perkataan Tuhan Tidak akan pernah berubah Itu yang membentuk Karakter kita Dalam kerajaan surga Itu dia Jadi kita bersyukur Kita hidup dalam grace Bukan untuk memahami Dokrin Untuk bergaul dengan dia Karena perkataan Dialah nanti Yang akan membentuk Teologi kita Dan nuansa kita Bergaiul bersama Allah Itu nuansanya Di 2 Timotius 3 Ayat 16 Saya mau buka lagi 2 Timotius 3 Ayat 16 Kita buka 2 Timotius 3 Ayat 16 Kita bergaul dengan Firmannya Ini dia nuansanya Sudara Semua dijanjikan Tuhan Luar biasa Semua janji-janji Ini betul-betul Janji-janji surga Kalau di luar sana Sudara dengar Orang bilang Janji-janji surga Itu negatif Sudara Ini positif Janji-janji surga Semuanya bisa Segala tulisan Yang dilahatkan Allah Itu untuk membimbing kita Bermanfaat untuk Kita mengajar Bukan berarti kita tahu Sudara Kita mengajar Kita juga belajar Menyatakan kesalahan Memperbaiki kelakuan Mendidik orang dalam kebenaran Tidak satu pun disini Untuk membuat kita ahli Sudara Tidak akan ketemu Kata-kata akan membuat Sudara ahli Makanya statement Seperti ahli taurat Ahli farisi Itu bukan Tidak pernah berasal dari Allah Termasuk ahli grace Tidak pernah Kalau ada orang mengklaim dirinya Dia adalah chief grace Chef grace Jagonya grace Itu sudah keluar konteks Dari sini Bahkan saya sendiri Sudara Pak Fredrik Yang ditetapkan sebagai Gembala jemaat Itu nuansanya Jajar Nuansanya tetap belajar Tidak-tidak bisa Saya mengatakan Saya spesialis Sudara perlu seminar grace Undang saya Tidak bisa Sudara Perkataan itu Ditaruh Tuhan Kepada saya Untuk kita semua Termasuk saya harus belajar Kalau saya sudah mulai menyatakan diri saya Bahwa saya adalah ahli Ahli dalam salah satu Pemahaman Alkitab Maka yang dikhawatirkan Sudara Saya tidak mengalami Janji-janji surga itu Itu bahaya Paulus mengatakan Aku melatih tubuhku Menundukkan semuanya Supaya jangan setelah Aku memberitakan Aku sendiri tidak mendapatkan Rugi Jadi Jadi waktu kita bersama-sama Dengan Tuhan Nuansanya adalah Kita diajar Sekali lagi Tuhan tidak Tuhan tidak Sukan-sukan Merusak Mengobok-ngobok Dokrin kita Tetapi Tuhan tidak ingin Kita mengobok-ngobok Perkataan Dia Karena Dia adalah Nomor satu Tuhan Nomor dua Kristus Saya tadi cari-cari ayatnya Di kisah Rasul Allah menjadikan Yesus yang kamu salib Menjadi Tuhan Dan Kristus Lordship dan pengurapan Jangan dibalik Jangan pengurapannya dulu Baru Lordship Lordship baru pengurapan Tuhan dan Kristus Itu sebabnya orang yang berjalan Di dalam pengurapan Tetap harus bertanya kepada Tuhan Karena Dia adalah Lordship kita Tuhan kita Tidak bisa kita Saya punya pengurapan Lalu saya berjalan seperti itu Terus Saya mau maintain pengurapan Itu tidak bisa Lordship nomor satu Waktu Tuhan membasu kaki murid-murid Tuhan Yesus bilang begini Kamu mengatakan Aku adalah guru Dan Tuhanmu itu benar Tapi kalau aku membasu kakimu Aku adalah Tuhan Dan gurumu Di balik Lordship nomor satu Tuhan ingin kita mendengar suaranya Karena dari suaranya Inilah keluar kesembuhan kita Kelimpahan kita Perlindungan kita Dan bisa 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 beda-beda Dalam setiap keadaan Ya Ada lagi Aku berkata kepadamu Nah kemudian saudara Ada satu ayat juga Yang menarik di Matius 18 Ayat 18 Matius 18 Ayat 18 Kita perlu mengenal Tuhan Dengan benar Kita belajar dari dia Nah ini dibilang begini Aku berkata kepadamu Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini Akan terikat di surga Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini Akan terlepas di surga Nah kalimat ini juga Seolah-olah kita bisa berjalan sendiri Pokoknya kita lihat masalah Itu satu-satu sikap yang baik Kita lihat masalah Kita bicara kepada masalah Kita perintahkan Tapi juga di sisi lain Tuhan juga memperingatkan kita Coba switch ke King James Tuhan juga memperingatkan kita Apa yang dimaksud dengan Dengan hal ini Truly I tell you Whatever you forbid and declare Apa yang kau ikat Apa yang kau declare Improper Tidak benar Atau tidak sesuai dengan hukum Di atas bumi ini Harus Already forbidden Forbidden in heaven Harus yang sudah di surga Sudah ditetapkan salah Dan apapun juga Yang kau izinkan Dan declare Yang kita ucapkan Di atas bumi Harus yang sudah Diizinkan di surga Jadi kita bisa tahu dulu Kehendak Tuhan Bahwa penyakit itu Sudah diizinkan Tidak boleh tinggal Lama-lama di tubuh kita Jadi kita bisa declare Penyakit keluar Dalam nama Yesus Bahwa kemiskinan itu Tidak ada di surga Itu sudah ditentukan Maka kita bisa declare Bahwa kemiskinan Kau keluar dari hidupku Gitu ya Jadi semua Makanya katakan Tuhan Yesus katakan Kalau kita mau tahu Kehendak Tuhan Maka kita bisa Beroleh keyakinan Bahwa apa saja Yang kita minta Pasti dijawab Kenapa? Karena di surga Sudah ditetapkan Sudah ada ketetapan surga Apa aja itu Pak? Banyak sekali Banyak sekali Ketetapan surga Setelah kita tahu Itu kita bergaul Dengan firman Maka kita akan Bisa Diklir apa saja Bahkan hal-hal yang mustahil Kan akhir-akhir ini Banyak beredar Film-film Mujizat-mujizat yang terjadi Mungkin ada yang dapat Seorang ibu-ibu yang tangannya pendek Ada yang dapat Itu berkali-kali masuk ke WA saya Dan di Facebook berkali-kali muncul Itu bukan rekayasa Orang yang tangannya Bagian atas Lengan atasnya lebih pendek Lalu ininya nekuk Tiba-tiba keluar Jadi tangan normal Itu sudah ditetapkan di surga Bahwa Tuhan menyembuhkan Setiap penyakit Termasuk mereka yang lumpuh Yang tidak punya tangan Bisa kembali Sekarang sejauh mana Kita mempercayai Seberasal itulah Kita mengalami Jangan lagi bilang-bilang Penyakit turunan Penyakit turunan tidak berlaku Dalam hidup kita Sama sekali tidak berlaku Kutub keturunan tidak berlaku Tapi kalau kita confirm itu Perkataan itu Maka Ya berlaku bagi kita Itu sebabnya Nuansa kita bergaul Nuansa pergaulan anak-anak Tuhan Sebagai anak-anak kerajaan Kita tidak adalah manusia Allah Nuansanya adalah Communication of faith Communication of thy faith May become effectual Atau komunikasi iman Iman itu adalah Kristus Apa yang kita bicarakan adalah Apa-apa yang sudah ditetapkan Kerajaan surga Blessing dan sebagainya Marah pun sederhana Hanya boleh marah kepada iblis Di luar itu tidak boleh Efesus pasal 4 Eh berapa ya Coba kita buka Efesus pasal 4 Efesus pasal 4 Ayat 26 Apabila kamu menjadi marah Jangan kamu berbuat dosa Kalau kita kan bilang Kalau kita bikin pemahaman Dokter yang membingungkan Padahal Alkitab bilang Marahlah Marahlah Be he angry Angry Marahlah Marah Ayo mari kita marah Ini disuruh marah Lagi pasal Let that be sun Saya cek bahasa aslinya sun Yang dimaksud itu adalah Terangnya Sinarnya Jangan sampai sinar kemarahanmu Turun Coba itu Sudah disuruh marah Disuruh marah betul Tapi kan dibawahnya dia bilang Jangan beri kesempatan kepada iblis Marahnya kepada iblis R27 bilang gitu kan R27 bilang apa Neither give place to devil Jadi marah kepada iblis Karena Yaakobus katakan Kemarahan manusia Tidak mengerjakan kebenaran Allah Di Yang transition dikatakan Waktu kita marah Natural Allah Righteousness gak ikut-ikutan Waktu kita marah Tetapi waktu kita marah kepada iblis Pada sakit penyakit Kepada kesialan kita Mungkin sudah ada yang mengalami syia Terus marah Marahin itu kesialan Marahin penyakit kita Marahin malah betul Marahin semua Karena itu adalah Semua adalah Unrighteousness Satu Yohannes 5.17 Katakan All unrighteousness is sin Jadi satu-satunya marah Bisa kita tujukan Hanya kepada unrighteousness Makanya jangan beri kesempatan kepada iblis Jadi marah lah Silahkan marah Mari kita marah Kepada semua yang di luar Righteousness Makanya Tuhan Yesus katakan Orang yang ingin mati Dalam kerajaan surga Itu suka diganggu Sudara Makanya kita Karena dia mengganggu dengan Dengan violent Kita harus lawan dengan violent Faith itu adalah sesuatu yang violent Sesuatu yang kasar Yang keras Di dunia roh Bayangkan kalau ada orang sakit Orang kemasukan Gak bisa kita lembut-lembut dengan setan Kita usir keluar dalam nama Yesus Tuhan Yesus kan begitu Usir keluar dalam nama Yesus Bahkan mau ada yang minta pindah Pindahin kami ke babi Pindah sana ke babi Pindah ke babi Jadi marah lah Nah sebenarnya saya mau Saya mau bicara tentang Tentang ini Tentang dua hal yang perlu kita Kita ingat Bahwa kita memiliki Natural Allah Ingat satu lagi Bahwa Semua yang kita pelajari Sedara Di gereja Maupun di persekutuan Semua yang disebut dengan Dokrin Teologi Itu adalah sesuatu yang elastis Sedara jangan stick disitu Kebiasaan manusia itu adalah Megang satu prinsip Lalu setelah dipegang Yang lain tidak diakui Bahkan kadang-kadang diserang Nah itulah cara yang terbaik Untuk membentuk musuh Di dalam kerajaan surga Itu yang terjadi Bagaimana kita mengumpulkan musuh Dalam kerajaan surga Ya begitu caranya Kita punya dokrin Kita pegang erat-erat Gitu ya Lalu kita Itu yang membuat Jadi kacau balau semua Padahal Tuhan Ingat Tuhan tidak Tidak sungkan-sungkan Merusak dokrin kita Asal dia mau turun Ikut sama kita Ya Itu itu Tuhan Dia Tuhan kita Nah Kemudian Yang mau saya bagikan adalah Sedara bahwa Kita harus berjalan Seperti Tuhan Yesus Kita buka lukas 4 ya 36 Lukas 4 ya 36 As Christ is so are we in the sword Makanya kita harus ikut Seperti Kristus Lukas 4 ya 36 Beginilah cara orang memuji dia Dan semua orang takjub Lalu berkata kepada yang lain Satu kepada yang lain Alangkah hebatnya perkataan ini Sebab dengan penuh wibawa Dan kuasa Ia memberikan perintah Kepada roh-roh jahat Dan mereka pun keluar Ya disitu sempat ke King James Wibawa dan kuasa Saya mau tekankan ini Sudara Ya They were all amazed Mereka semua Kagum Berkata What a word is this For Perhatikan disitu ada Authority And power Authority And power Tuhan berjalan dengan Autoritas Dan kuasa Saya perlu Jelaskan bahwa Waktu Yesus lahir Dia adalah Allah Rohnya Allah Tapi tidak Dia tidak lahir dengan kuasa Dia tidak lahir dengan Dia lahir dengan otoritas Waktu dia lahir Orang sudah nyebut dia raja Ada raja lahir Tapi kuasanya belum Dia berjalan dalam kuasa Setelah dia dibaptis Masuk ke Padanggurun Tapi dua-dua ini Pada masa pelayanannya Dua-dua ini ada Autoritas Dan power Dengan hal yang sama Sudara Kita harus berjalan dalam Autoritas dan power Kita bersyukur Kita ada di bawah Otoritas Raja Di atas segala raja Seberapa besar Otoritas kita Tergantung seberapa besar Kita di bawah Siapa Seorang menteri Otoritasnya Terbatas Karena dia di bawah Presiden Wakil menteri Tidak sama Otoritasnya dengan menteri Dia di bawah menteri Karena otoritas teratas Di atasnya langsung itu Adalah cuma menteri Dia tidak bisa berbuat Seperti menteri Kita Ada di bawah Allah Anak-anak Allah Otoritas kita langsung terbesar Di bawah Allah Makanya Alkitab mengatakan Hai manusia Allah Tidak segan-segan Alkitab mengatakan Otoritas itu Kita sudah punya Tapi kuasa Itu tergantung Dari kita percaya Atau tidak Dia akan bekerja Kalau kita percaya Bahwa kuasanya Akan bekerja Sesuai dengan Apa yang kita percaya Nah dua-dua ini Harus jalan Sudara Ini tidak boleh kita Violet Tidak boleh kita Langgar Makanya dua-dua Datang dari perkataan Makanya saya katakan Sekali lagi Tuhan tidak sungkan-sungkan Mengobrak-ngabrik Pemahaman kita akan Dia Yang penting kita Dengar suara dia Di satu sisi Kadang-kadang Dia bilang begini Kadang-kadang Dia bilang begini Yang kita perlu tanya Pada saat ini Tuhan Tuhan mau aku Berbuat seperti apa Nah Kemudian Sudara Dua hal ini Harus kita Jaga Harus kita maintain Bagaimana caranya Saya akan kasih Satu pemahaman Yang mudah-mudahan Simple Tidak terlalu bikin rumit Yang pertama adalah Satu tesalonika 5 Ayat 19 Kita buka Satu tesalonika 5 Ayat 19 Berjalan dalam Otoritas dan kuasa Kalau otoritas itu Kalau Tuhan bilang A Ya A Tuhan Aku lakukan Tuhan bilang B B Jangan dilawan Satu tesalonika 5 Ayat 19 Jangan Padamkan Roh Jangan padamkan Roh Apa konteksnya Disini Konteksnya adalah Kita mulai dari Ayat 15 Perhatikan Supaya jangan ada Orang yang membalas Kejahatan Dengan kejahatan Tetapi Usahakanlah Senantiasa yang baik Terhadap kamu Masing-masing Dan terhadap Semua orang Bersuka citalah Senantiasa The joy of the Lord Is power Okay The joy of the Lord Is your power Itu ada di Nehemiah Bersuka citalah Jadi ada unsur Power disini Tetap berdoa Orang yang berdoa Sudah Punya Tahu kuasanya Mengucap syukur Sekali lagi Ingat peristiwa Di 2 Tawarik 20 Tadi Bahwa pada saat Tuhan menjanjikan Kemenangan Mereka hanya Mengucap syukur Sesuatu yang mereka Belum dapatkan Tapi mereka tahu Mereka dapat Sehingga mereka Dengan power Mengalahkan musuh-musuhnya Mengucap syukur Dalam segala hal Mengapa? Karena kita tahu Kita menang Sebab itulah Yang dikendaki Allah Dalam Kristus Bagi kamu Baru muncul Jangan Padamkan roh Jadi Memadamkan roh Itu berhubungan erat Dengan power Yang bekerja Di dalam kita Jangan Biarkan Sukacitamu Hilang Karena kita Mengquence Power Tuhan ingin Kita berjalan Dengan power Kuasa Kemudian sekarang Kita lihat Efesus 4 Ayat 30 Jangan Kamu Mendukakan Roh Kudus Allah Jangan Jangan Kamu Mendukakan Roh Kudus Allah Jadi Roh Kudus Yang ada Di dalam Kita Adalah Pengurapan Atau Roh Yesus Sendiri Ada Dua Peringatan Buat Kita Saya pernah Singgung Tapi Saya mau Kupas Lagi Ada Dua Peringatan Yang Tuhan Berikan Pada Kita Yang pertama Jangan Padamkan Kedua Jangan Dukakan Dia Apa Pentingnya Bagi Kita Nah Kalau Kita Lihat Konteks Penulisannya Ayat 30 Jangan Kamu Mendukakan Roh Kita Lihat Dari Ayat 25 Saja Kalau Bapak Ibu Sudara Ingin Baca Seluruhnya Fasal 4 Mengenai Kesatuan Jemaat Dan Karunia Yang Berbeda Beda Ayat 25 Karena Itu Buang Dusta Jangan Berkata Dan Berkatalah Benar Seorang Kepada Yang Lain Communication Of Dive Faith Itu Harus Dikedepankan Karena Kita Semua Adalah Sesama Anggota Jadi Kalau Kamu Marah Jangan Berbuat Dosa Jadi Marahlah Jangan Jangan Biarkan Padam Teriknya Kemarahanmu Dan Jangan Beri Kesempatan Kepada Iblis Orang Yang Mencuri Jangan Ia Mencuri Lagi Tetapi Baiklah Ia Bekerja Keras Melakukan Bekerjaan Yang Baik Dengan Pangannya Sendiri Supaya Ia Dapat Membagian Sesuatu Kepada Orang Yang Berkekurangan Bukan Supaya Ia Dapat Makan Kita Hidup Bukan Sekedar Makan Tapi Menjadi Berkat Jangan Ada Perkataan Kotor Keluar Dari Mulutmu Tetapi Pakailah Perkataan Baik Untuk Membangun Dimana Perlu Supaya Mereka Mendengar Beroleh Kasih Karunia Lalu Disitu Kemudian E30 Masuk Dan Janganlah Kamu Mendukakan Roh Artinya Menjaga Perkataan Itu Berhubungan Dengan Mendukakan Roh Atau Mendukakan Roh Kalau Kita Mendukakan Roh Artinya Kita Melanggar Otoritas Kita Kita Menggunakan Perkataan Sembarangan Kita Tidak Sadar Siapa Kita Bisa Lihat Di Pemerintahan Seorang Tukang Parkir Misalnya Gitu Ya Atau Tukang Tukang Rokok Atau Orang Orang Seperti Kita Seperti Saya Juga Orang Orang Yang Tidak Tidak Punya Kedudukan Dalam Pemerintahan Kalau Saya Bilang Ada Kerusuhan Atau Ada Pergolakan Di Kalimantan Misalnya Perkataan Saya Tidak Akan Diperhitungkan Orang Tapi Kalau Seorang Menteri Bicara Ada Pergolakan Di Kalimantan Atau Di Papua Itu Bisa Kemana Mana Suaranya Sudah Betul Karena Otoritas Yang Membedakan Nah Sekarang Sudah Kalau Kita Tidak Menjaga Perkataan Kita Memperkatakan Perkataan Yang Tidak Sama Dengan Firman Maka Kita Melanggar Sebetulnya Kita Sedang Mendenai Atau Tidak Mengakui Bahwa Kita Ada Di Otoritas Itu Yang Membuat Kita Menjadi Lemah Kemudian Tadi Apa Jangan Padamkan Roh Kita Memadamkan Roh Dengan Cara Kita Tidak Mengakui Juga Dengan Perkataan Jadi Kalau Kita Dua Hal Ini Sudah Kalau Kita Langgar Memadamkan Roh Kita Memadamkan Power Yang Ada Dalam Kita Lalu Kita Mendukakan Roh Kita Mengabaikan Bahwa Kita Adalah Anak Allah Otoritas Di Atas Kita Itu Yang Membuat Kita Hidup Tidak Berkuasa Sebentar Tuhan Ingin Kita Hidup Berkuasa Tuhan Ingin Apa Yang Dia Janjikan Kita Mengalami Semuanya Setiap Kita Tuhan Katakan Bahwa Kabar Baik Harus Disertai Dengan Perkataan Dan Perbuatan Paulus Mengatakan Bahwa Apapun Yang Kita Lakukan Dan Kita Perbuat Itu Harus Sungguh Kita Lakukan Dalam Nama Tuhan Yesus Karena Memang Kita Diajar Untuk Berjalan Di Dalam Otoritas Dan Kuasa Kebiasaan Orang Israel Ini Kebiasaan Di Dalam Kebudayaan Orang Israel Bagi Mereka Pengalaman Adalah Perkataan Mereka Pengalaman Adalah Perkataan Mereka Perkataan Adalah Pengalaman Nah Kita Di Belahan Dunia Lain Terbiasa Memisahkan Ini Saya Tidak Sedang Bicara Perkataan Dan Perbuatan Saja Tapi Saya Sedang Bicara Bahwa Tuhan Ingin Apa Yang Kita Katakan Itu Terjadi Sebab Nanti Setelah Setelah Ini Saya Akan Berdoa Kita Akan Mulai Berlatih Bagaimana Apa Yang Kita Perkatakan Kita Percaya Terjadi Kalau Kita Menengahkan Firman Tuhan Atau Kita Membaca Berita Berita Kabar Baik Tetapi Tidak Terjadi Kuasa Di Dalam Hidup Kita Itu Bukan Kabar Baik Itu Hanya Dokren Saja Tuhan Ingin Kita Hidup Di Dalam Tuhan Tidak Menjadikan Kita Sekedar Human Being Sudah Saya Pernah Mengajarkan Bahwa Kita Harus Menjadi Human Being Bukan Human Doing Pernah Dengar Saya Bicara Itu Saya Masih Terpengaruh Dengan Dokren Di Luaran Bahwa Kita Menjadi Human Being Bahwa Kita Ciptaan Baru Alah Hidup Ya Tetapi Bukankah Allah Mengatakan Well Done Done Adalah Bentuk Ketiga Pas Partisiple Dari Do Betul Kita Masa Inggris Tuhan Juga Ingin Perbuatan Di Dalam Kita Bukan Perbuatan Kita Perbuatan Dia Di Dalam Kita Kita Katakan Aku Diberkati Tuhan Ingin Sekali Kita Diberkati Aku Hidup Berkelimpahan Tuhan Ingin Sekali Kita Hidup Berkelimpahan Dia Yang Melakukan Itu Sebabnya Dalam Dalam Masa Pelayanan Dia Setelah Berkata Aku Berkata Aku Berkata Aku Berkata Sekarang Kalau Kau Percaya Maka Apa Aku Lakukan Aku Akan Lakukan Di Dalam Kau Ayat Terakhir Kita Buka Ayat Terakhir Kita Buka Kalau Sesatu Ayat 29 Kalau Sesatu Ayat 29 Tuhan Ingin Melakukannya Di Dalam Kita Kita Bukan Sekedar Human Human Doing By Itself Dengan Perbuatan Kita Sendiri Doing Tetap Perlu Itulah Yang Kuusahakan Dan Kupergumulkan Ini Paus Yang Bicara Kepada Jemaat Nikolose Itulah Yang Kuusahakan Dan Kupergumulkan Dengan Segala Tenaga Sesuai Dengan Kuasanya Yang Bekerja Dengan Kuat Di Dalam Aku Coba Switch ke King James Lagi Lebih Clear Lagi Pengertian King James Bilang Begini Well Unto I Also Labor Itu Yang Kuusahakan Striving Berusaha According To His Working Perhatikan Kata Working Siapa Yang Bekerja Ada Seseorang Yang Bekerja To His Working Pekerjaannya Which Work In Me Mightly Oke Waktu Tuhan Kristus Katakan Jangan Berbuat Dosa Dia Ingin Melakukan Di Dalam Kita Supaya Kita Tidak Berbuat Dosa Karena Aku Kudus Kudus Kuduslah Kamu Dia Ingin Dia Menjadi Kekudusan Kita Aku Yang Sudah Kaya Menjadi Miskin Supaya Kaya Miskin Menjadi Kaya Dia Ingin Kekayaannya Menjadi Kekayaan Kita Lebih Jelas Lagi Oleh Bilur-bilurnya Kita Sudah Sembuh Dia Ingin Kesembuhannya Menjadi Kesembuhan Kita Makanya Dia Katakan Dombaku Mendengar Suaraku Supaya Apa Bukan Supaya Kita Lakukan Supaya Dia Lakukan Di Dalam Kita Bagaimana Praktis Tugas Kita Cuma Percaya Mengucapkan Ya Tuhan Terima Kasih Kalau Kita Tidak Mengerti Tanya Tuhan Ini Bagaimana Seperti Raja Yosafat Waktu Dia Dikepung Dipreser Tanya Tuhan Kami Harus Apa Kalau Musah Kan Tidak Karena Dia Pemimpin Begitu Dikepung Dipreser Oleh Jemaatnya Maka Dia Mengeluarkan Kata Kata Yang Baik Yang Klise Yang Biasa Hamba Tuhan Jangan Takut Tuhan Akan Bertempur Kamu Diam Saja Lalu Tuhan Bilang Apa Apaan Siapa Yang Suruh Kamu Diam Jalan Enak Aja Tapi Waktu Yosafat Bila Kamu Diam Saja Aku Yang Bertempur Itu Sebabnya Kekristenan Bukan Teori Kekristenan Adalah Pergaulan Kita Dengan Dia Suka Sekali Pengalaman Terakhir Itu Bagi Saya Luar Biasa Seumur Saya Pernah Mengalami Pengalaman Seperti Ini Waktu Saya Cerita Minggu Lalu Password Handphone Anak Saya Hilang Dia Lupa Dia Bikin Password Tidak Tahu Apa Tanya Rokudus Masukkan Kata Tidur Pagi Bangun Tidak Pake Try And Error Faith Bukan Try And Error Faith Pasti Jadi Kata Kata Itu Yang Jadi Bagi Saya Ini Pengalaman Luar Biasa Pengalaman Luar Biasa Dulu Saya Pernah Juga Jadi Engineer Saya Diter Target Dalam Dua Hari Pak J.P Bapak Selesaikan Program Karena Perusahaan Sudah Beli Loading Loading Arm Kayak Robot Tangan Yang Mengangkat Batu Bara Yang Mengangkat Batu Bara Yang Ton Ribuan Ton Dia Angkat Masukkan Kedalam Jadi Dari Laut Diangkat Yang Pasang Sensor Sensor Itu Bukan Saya Perusahaan Lain Tugas Saya Adalah Memprogram Sensor Ini Supaya Dia Bekerja Dengan Baik Kutak 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 Gak Bisa Akhirnya Saya Sampai Stres Pulang Ke hotel Saya Bila Rokudus Apa Programnya Visual Basic Rokudus Tau Visual Basic Waktu Malam Itu Saya Mau Tidur Keluarkan Program Sampai Termimpi Mimpi Karena Agak Panjang Jadi Gak Mimpi Programnya Ini 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 Pagi Pagi Saya Bangun Masuk Tidak Try And Error Jalan Dan Seharusnya Hidup Kita Di Maintain Di Area Itu Terus Komunikasi Dengan Tuhan Tuhan Tidak Sungkan Mengacak Teologi Kita Tapi Jangan Coba Coba Mengacak Suara Dia Dengar Karena Dia Adalah Tuhan Dan Pengurapan Kita Amin Puji Tuhan Kita Berdoa